Oke Assalamualaikum Mas Liru dan Mbak Lur Ketemu lagi dengan saya Amin Rama 22 Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT Dan salam damai kepada seluruh kesilat Indonesia Terima kasih telah menonton Oke dulur-dulur Semoga dulur-dulur semua pada hari ini Tetap dalam keadaan sehat walafiat Rezekinya lancar Dan salam damai kepada seluruh Dan salam damai kepada seluruh kesilat Indonesia Amin Rama 22 Oke dulur-dulur Hari ini saya ditemani oleh senior kita Yang begitu wah menurut saya Kenapa? Karena beliau adalah dulur Atau warga PSHT Tinggal 2 termuda Saya Indonesia Kebetulan ada di Madura Munggu Mas Ali Wafa Munggu memperkenalkan diri Sekaligus sekalian langsung Menceritakan perjalanannya Mas Ali Dari waktu masih Awal ikut latihan Sampai jadi warga tingkat 2 Termuda di Indonesia Munggu Baik Terima kasih Mas Amin Dulu-dulu sekalian Dimanapun berada Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Wafa Saya berasal dari Kecamatan Pakong Kabupaten Pemakasan Asli Madura Mas Amin Saya ikut latihan PSHT Tahun 2001 Waktu di sekolah Manpemakasan dulu Di Manpemakasan Ikut latihan dari kelas 1 Sampai kelas 3 SMA Kelas 3 MA Baru disesahkan jadi warga PSHT Kemudian Waktu itu ada 36 orang Satu letting Termasuk saya Kemudian Beberapa bulan Teman-teman saya berhenti semua Berhenti semua Tinggal saya Sendirian Dan dilatih oleh beberapa orang Tapi Alhamdulillah Saya sempat Mau berhenti waktu itu Tapi karena saya masih ingat Ingat Apa namanya Bahwa saya itu Dijadikan ketua Ketua letting waktu itu Kalau saya berhenti Saya disiksa sendirian Sama pelatih Ini saya bertahan Beberapa bulan Kemudian Beberapa bulan kemudian ada Satu letting lagi Dua orang Aktif lagi Yang awalnya Tidak aktif Kemudian aktif lagi Kemudian bertambah Jadi tiga orang Kemudian Jambon Jambon Saya ketambahan Adik letting Dua orang Akhirnya kita disahkan Sama-sama tahun 2004 Kemudian Setelah itu Membuka latihan Di Waru Tahun 2004 Sampai pengesahan Adik-adik siswa saya Pertama waktu itu Kemudian Habis itu Saya merantau Atau kuliah di Malang Dan saya tinggalkan Semua aktivitas yang ada Di PSAT 2009 Saya Kembali ke Pemakasan Kemudian membangun Tempat latihan Bersama Dulur-dulur yang lain Bersama Satu letting yang lain Ada Mas Fendi Sama Mas Mahfud Membesarkan PSAT Di Pakong Sampai Hari ini Tahun 2009 Sampai 2012 Saya sebagai Ketua Ranting Dibantu oleh Teman-teman yang lain Sekaligus 2012 itu Diminta untuk Menjadi PLT Sekretaris PSAT Cabang Pemakasan Karena pada waktu itu Sekretaris Banyak berhalangan Karena banyaknya Kegiatan di kantor 2016 Saya Diminta untuk Menjadi sekretaris Umum Di PSAT Cabang Pemakasan Alhamdulillah Sampai tahun ini 2017 Ada Pengambilan Latihan warga tingkat 2 Yang mana Karena posisi saya Sebagai sekretaris Cabang Surat itu Kita edarkan Ke saudara-saudara Sepuh Akhirnya Ada Empat yang Lanjut Mendaftar Di Mediun Tetapi Dengan syarat Minta Saya juga Ikut latihan Waktu itu Yang awalnya Saya bukan Calon Untuk latihan 3-2 Tapi karena Posisi saya Sebagai sekretaris Dan saya Mengantar Ke Madiun Akhirnya Saya juga Diminta Untuk Ikut Latihan Alhamdulillah Tahun 2018 Dengan Banyaknya Cobaan Selama Satu tahun Itu Kita latihan Ke Madiun Terus Masa Men Akhirnya 2018 Kita Disahkan Menjadi Warga tingkat 2 Dan pada waktu itu Masih termuda Masih Umur 34 Yang lainnya Sudah Umur 50 ke atas Umur 60 70 Meskipun Mender Kita jalani Karena ini Mungkin Sudah rezeki Seperti itu Mas Itu mungkin Perkenalan dulu Dari Saya Jadi Saya sebagai Sekretaris Umum Di PSAT Cabang Pemekasan Sampai tahun 2021 Terima kasih Mas Ali Jadi itu Dulu-dulu Profilnya Mas Ali Bapak Selaku Tingkat 2 Termudas Indonesia Dan perjalanannya Beliau memang Begitu panjang Dan penuh Cobaan Jadi Tidak ada Ceritanya Pendekar itu Tidak ada Cobaan Pasti banyak Cobaan Begini Mas Ali Jadi Terkait dengan Beberapa Pertanyaan Yang masuk Ke Instagram Saya Dan Bahkan ada Yang WA pribadi Ke saya Yaitu terkait dengan Identitas perguruan Yang berupa Pembukaan Jadi Ada beberapa Perguruan Baik di Dalam Trah Setia Hati Masuk ke Trah Setia Hati Maupun di luar Trah Setia Hati Yang mana Pembukaannya itu Hampir-hampir Mirip Tapi tidak sama Cuma Hampir-hampir Mirip Bagaimana Terkait Hal tersebut Menurut Mas Hamin Terima kasih Mas Hamin Sebelumnya Saudaraku Sekalian Pencak silat Di Indonesia Ini Sudah ada Sejak Abad ke-11 Bahkan Bukan cuma Di Indonesia Di rumpun Melayu Yang Melayu Ini Dimana Indonesia Brunei Darussalam Malaysia Singapura Ini termasuk Kedalam Rumpun Melayu Itu Abad ke-11 Ini sudah Ada pencak silat Ini hasil Olah Latihan Dari Apa namanya Prajurit-prajurit Sebelum S.H.R.T Juga Sebelum ada S.H.R.T Jadi Masih abad ke-11 Jadi Pencak silat ini Adalah Hasanah Bangsa Hasil Olah Latihan Para Prajurit Ya Manusia-manusia Yang ada di Tanah air kita Yang ada di Melayu Kemudian Berkaitan Dengan Beberapa Perguruan Mungkin Mempunyai Kesamaan Di pembukaan Hampir-hampir Sama Tapi Tidak Sama Persis Ya Ini termasuk Kedalam Ciri khas Yang mana Mungkin Dari beberapa Perguruan itu Awalnya adalah Satu Atau satu sumber Ya Kemudian Berpisah Menggunakan Apa namanya Mendirikan Perguruan lain Dan sebagainya Kemudian Mempunyai Gerakan yang Apa Memiliki ciri khas Yang hampir sama Dan ini Tidak mengapa Mas Amin Kenapa Karena gerakan Gerakan ini Tidak mungkin Kita Dari Satu gerakan Ini Dipakai Ribuan Perguruan Ya Saya contohkan Seperti ini Mas Amin PSHT Punya tendangan A Di perguruan lain Juga punya Tendangan depan Tapi tidak Dinamakan tendangan A Ada tendangan Kobra Ada tendangan Pacul Dan lain sebagainya Apakah terus Ini nanti Plagiasi Atau Menyamakan Dengan PSHT Tidak Ya Jadi Gerakan ini Memang murni Gerakan manusia Makanya Hampir-hampir sama Di PSHT Punya tendangan C Misalkan Kemudian di perguruan lain Punya tendangan Sabit Punya tendangan Melingkar Apakah nanti Itu plagiasi Dari PSHT Tentunya Tidak Saya sudah bilang Dari awal Bahwa Pencak Silat ini Dari Abad ke-11 Itu sudah ada Di Indonesia Kemudian PSHT Kalau kita kenal Dari sejarahnya Dari Iyansuro dulu Iyansuro itu Mengumpulkan Hampir 36 Jenis Gerakan Pencak Silat Atau Aliran Pencak Silat Yang dikumpulkan Menjadi satu Yaitu Jadi setia hati Jadi Perguruan setia hati Itu mengumpulkan Dari beberapa Jenis aliran silat Yang mana Dari 36 Itu mungkin Dari salah satunya Ada Mendirikan Perguruan lain Sehingga Dia mempunyai Ciri khas gerakan Yang hampir-hampir sama Dan selama Gerakannya Tidak sama Plek Tidak sama persis Itu bukan Bentuk plagiasi Seperti itu Hanya hampir-hampir sama Kelihatannya Seperti itu Mereka mempunyai Arti yang berbeda Makna yang berbeda Gerakan yang Urutannya berbeda Nah itu Mas Amin Itu Itu menurut pendapat saya Seperti itu Mas Amin Terima kasih Mas Ali Jadi Selama Gerakan itu Tidak sama persis Maka Tidak bisa disebut Plagiasi Terus Menyikapi hal tersebut Bagaimana Mas Ali Betul Mas Amin Jadi Menyikapi Pendapat-pendapat Saudara Atau sadara-saudara kita Yang melihatnya Oh Kok kayak Ada perguruan Yang hampir sama Gerakannya dengan kita PSHT ini Kita ini Perguruannya Ini Berdiri tahun 1922 Dan masih Banyak perguruan Yang Lebih Lama Dari kita Lebih senior Dari kita Ya Yang tentunya Meskipun Meskipun gerakan kita Sendiri itu Bisa jadi Itu adalah Bentuk Apa Modifikasi Dari Mungkin perguruan Atau Bentuk gerakan silat Yang sebelumnya Jadi seperti itu Mas Amin Jadi kita Kita hanya perlu Membuka wawasan kita Perlu banyak belajar Perlu banyak melihat Ya Baik di media sosial Atau Ke teman-teman kita Yang Berbeda aliran Berbeda perguruan Oh Kamu punya Apa namanya Gerakan sendiri Yang penting Tidak sama lah Mas Amin Ya Tidak usah kita Permasalahkan Seperti itu Itu Mas Amin Terima kasih Mas Ali Jadi sekali lagi Kita tegaskan Bahwa Selama Tidak Sama persis Maka Tidak bisa disebut Perlu banyak Biasi Biasalah biarkan Itu Bentuk Asanah Perguruan mereka Masing-masing Terakhir Mas Ali Kita minta Pesan-pesan Atau saran-saran Atau bisa disebut Bidak Weh jangan Terhadap dulur-dulur Yang ada di Madura Yang ada di luar Madura Atau di luar Indonesia Sekalipun Yang terakhir Mas Amin Sama dulur-dulur sekalian Pesan Dari saya Mari kita jaga Kerukunan Apa namanya Antara Antara Apa namanya Pelajar Beladiri Antara Penggemar Beladiri Antara Orang-orang Yang suka Belajar Beladiri Di tanah air Kita buka mata Kita buka hati Kita banyak belajar Karena Dengan banyaknya Wawasan Kita nanti Pikiran kita Akan terbuka Mas Amin Karena Kalau kita Harus menyamakan Kok ini Persis dengan kita Serang Misalkan Ini nanti Yang akan menimbulkan Apa namanya Seperti Banyaknya bentrok Di daerah-daerah Karena mereka Mengaku Oh itu gerakan kita Padahal tidak sama Oh itu milik kita Padahal bukan Nah Ini yang Pesan saya Mari jaga Kerukunan Kita Baik antar perguruan Baik antar rumpun Dan lain sebagainya Agar Tujuan dari Pencak silat ini Tercapai Itu pencak silat ini Kalau di PSHT Mendidik manusia Berbudiluhur Tahu Benar dan salah Itu Mas Amin Pesan dari Saya Moga-moga Ini bisa Diperhatikan oleh Sadara-sadara sekalian Kalau ada Salah Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Mas Ali Terakhir Mengutip Ucapan Mas Ali Bahwa Monggo Kita bersama-sama Membuka wawasan Bahkan Bersama-sama Kita menjaga Kerukunan Antar perguruan Agar tujuan pencak silat Tercapai Kalau tujuannya di PSHT adalah Mendidik manusia Berbudiluh Tergenal dan salah Seperti itu Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan terakhir Jangan lupa Di-like Di-comment Di-subscribe Sekalian juga di-share Biar makin banyak yang tahu Dan makin banyak Mendapatkan ilmu Seperti itu Terima kasih Mas Ali Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih